kenapa ini kenapa ini ada teman kita bertanya nih dari dari lahat ya hijau kuning kan udah bagus dikasih itu ini gimana maksudnya ini kan udah bagus terus kenapa kenapa maksud hijau kuning itu gimana maknanya maknanya jadi sebenarnya pun udah bagus makanya dikasih kuning dia kan cuman enggak senangnya ada hijau itu emang biasanya gimana merah merah udah ini teman-teman jadi kita diskusi hari ini jadi terkait dengan bandera hijau jadi di kelas ini mencari 10 besar ya mencari 10 besar itu yang hadir pohon disini kan ada beberapa ya mungkin lumayan lumayan cuman dominannya ada yang hijau Nah untuk mencari 10 itu nah mencari 10 itu ternyata nggak dapat merahnya sepuluh tak dapat sebenarnya kita nggak berani juga memaksakan pohon itu hijau kita pakai merah jangan kalau hijau tetap hijau namun harus ada apresiasinya dari panitia 10 besar Nah jadi dimasukkan lah ini tetap hijau tapi dikasih artinya seseorang ada lawan tidak ada lawan berarti dia yang terbaik diantara teman-temannya meskipun dia hijau nah terkait kedepannya tentang proses saja itu lari salahnya dimana depan deh ah nggak ada salah kekurangannya berada ya kekurangannya jadi kekurangannya ini pohon ikan bergeraknya dia di semi apa ya semi jadi ya saya jadi ya semi jadi ya semi jadi ya jadi kekurangan pohon ini kalau lihat kita menyeluruh keseluruhan dengan akar begini kira-kira kuat nggak pohon ini bertumbuh kuat nggak kira-kira nah dengan pohon sebesar ini dengan akar segini tumbuhannya kuat nggak kira-kira kurang jadi kelemahnya digerak dasar di akar jadi kedepannya kalau bisa ini akarnya kita buka dengan bobot segini kan harus dibuka dan batang kalau bisa ke depan diperbesar biar tambah besar dia karena disini pun agak keberatan dari mahkota terlalu condong keberat ke bawah ya jadi kesan pohon berat sekali artinya di press diperkecil ya jadi diperingan dan ini juga termasuk flat ya kalau bisa buat irama ya yang paling pantas di sini disini dari dasarnya ya ini ini kita coba lihat ya kan ada kawan lagi alat bandung masih ya ya berarti kan macam ini pohon nggak kokoh juga kemarin tuh mau dilepas Oh mau dilepas biarin ya tapi ini kan diantaranya ini termasuk yang paling lemah diperkuat jadi kalau pohon tuh anatomi yang paling lengkap tuh paling bagus betul nggak akar batang cabang cabang rending berapa ada daun oke kenapa jawabannya hijau dan kuning-kuning ya karena lawannya tidak ada jadi dia dikasih aja apresiasi dengan dia terbaik diantara dia siap oke makasih semangat ini luar biasa supportnya dari lahat wey terima kasih banyak apa yang tanya lagi nah kenapa lo kenapa gimana kabar sehat sehat ya teman-teman hari ini kita diskusi sama umengki dari lahat ya jauh-jauh beliau ke sini mohon support untuk demik harapan kami kelompok tani yang terbondok seluruh Indonesia sama-sama mohon support setiap daerah yang mengadakan Roto Demekom ya intinya bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi kreatif di masyarakat ya kelompok tani nya kita tingkatkan budidaya nah salah satunya umengki ini terima kasih udah datang umengki saya juga terima kasih om berapa bawa pohon di sini om saya bawa pohon tiga puluh oh nah dengan Om apa sih motivasinya pingin datang ke Bali bawa pohon Om kan tahu deh lawan-lawannya berat di Bali kenapa manusia sekali ingin berangkat ke Bali di Roto Demek ini jadi Bali nih Pak tadi memang dari Sumatera ini kan jarang ya yang yang untuk sampai ke luar pulau ya bukan jarang-jarang sekali jarang sekali makanya kita ini pingin buat perdana lah apa lagi khususnya dari lahan untuk mengeluarkan pohon-pohon kreasi teman-teman kita sampai di Bali ya walaupun sampai di sini hasilnya juga sangat memuaskan weh selamat-selamat berarti ini mengukur kemampuan juga di teman-teman di sini ya nah saya melihat saya kami orang dari lahat ternyata pohon dari kami kan juga kreasi di posisinya juga luar biasa enggak kalah juga enggak ya tambah semangat ya siap bertarung pokoknya ini dari pohon yang dibawa tuh salah satu favorit Om Miki yang paling suka mana yang paling senang mana yang salah ya yang paling disenangi yang mana saya senangi mana ah ini woi kenapa panorama tadi panorama itu apa ya kita berkreasi itu terkesan seperti di alam bener gitu oh gitu kita lihat teman-teman ini om karena beliau ini paling senang dengan pohonnya yang dari lahat ini iya 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 ini ya woi keren sekali awal ceritanya gimana kok bisa dapat pohon ini kita dulu pohonnya tuh satu-satu kadi satu-satu dari beberapa pot terus kita gabung jadi satu kok kita tuh ada-ada berpikir kok kayaknya enak enak jadi satu gitu kan begitu kita jadiin satu rata memang enak jadi apalagi kalau untuk malem temen ngopi ya waduh kayaknya enak dipandang ini bener-bener kita kayak di alam bener jadi ini orang yang desain pohon ini apa ya gampang-gampang susah karena kalau desain ini kan mencari keseimbangan jadi flow tuh agak sulit memang sulit ya ini kebetulan juga pohon ini kan lawannya sedikit nih betul bisa nominasi ya kan tetapi lain waktu kalau naik kondisi belum dituju dapat juga tapi luar biasa loh di rutin media dapat ini ya jadi bener-bener tapi memang kalau dari penuh alam menemang alam itu kayak kesan indah banget ya Nah memang kalau buat tata latak ini paling sulit jadi kalau dibilang apa ya gampang sulit sekali jelas susah betul apalagi untuk perawatan memang luar biasa karena ini ya membuat ini kan keluar masuknya ini susah ya ini pun kalau kita pandang ini sebenarnya dia harus lebih jauh ya Om ya dan tidak terlalu dominan tinggi kalau bisa rata-rata di sini tingginya nah kemudian juga ini ya ini kan kesan rupiah harusnya nah misalnya agak kebelakang dia lebih kecil ya atau lebih kecil ya lebih jauh dikit jadi kelihatan keluar masuk tapi udah keren sekali melesain ini butuh ekstra waktu ya ini panorama pertama tadi ini kita sudah siapkan panorama kedua dan ketiga yang yang demik mungkin agak pendek yang demik kalau bisa nah ketiga ini pendek Pak di demik gitu kalau panorama demik itu nanti sudah di kelas dibuatkan kelas sebelumnya betul jadi dia masuk konsepnya itu panorama ya jadi ekspresionis jadi ekspresionis itu berbatang banyak ya jadi mahkotanya dia banyak juga nah harapan kita di demik kedepan um kreasi anak-anak muda tuang biasa ada yang panorama karena yang 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 ini tuh gampang-gampang susah betul nggak luar biasa butuh inspirasi bener-bener tenang ini gampang-gampang susah tapi memang ini teman ngopi koman rokoan di depan duduk santai sambil membayangkan inspirasi-inspirasi dimana dapat inspirasi buat saya seperti ini Hai otodidak aja ini pada otodidak otodidak nongkrong di terang banyak berapa pohon kita berpikir atau tidak kita pasang-pasang-pasang sudah jadilah panorama yang satu ini memang Bapak kita ini luar biasa ya Iya salam buat teman-teman lahat ya siap silahkan berkarya demik 2025 menunggu event generasionalnya akan diserangkan bulan Desember 2025 silahkan berbonong-bonong semakin banyak bahwa pohon berkesempat dapat rumah itu peluang semakin besar banyak nah Oh hei jadi harapan kami buat teman-teman seluruh Nusantara silahkan membuat kelompok tani bonsai the max jadi tujuannya apa arahnya kemana lebih penjelasan detail dan dihubungin tim kreatif kami atau tim panitia ya panikas kreatif Induk Tantori dan pasar tim demex di 085-337-446-668 silahkan daftarkan yang jelas nanti kami akan memberikan beberapa kemudahan dengan adanya kelompok tani harapan kami dengan ada kelompok tani itu lebih terarah lebih terarah lebih fokus yang paling penting adalah meningkatkan karya-karya seni kita dapat karena apa dalam sekarang kan kontesnya mulai bersaing ketatnya Om udah berapa pok benerai jauhnya hampir minim ya benerai jauhnya kenapa memang kualitas sudah bagus dan seharus akui betul-betul gimana pesan-kesannya nih selama ini ini ada Roto Demek di sini kan di pinggir pantai nih gimana untuk acaranya bagus ya mengenal untuk lokasinya juga aduh hewati aduh hewati ini bikin-bikin ketagihan karena memang ini lokasinya runtuh demex yang pinggir pantai satu-satunya di sini saat ini ya jadi kenapa kita ambil temanya di pinggir pantai karena Singaraja ini khususnya kota Singaraja kota apa ya luar biasa ya perkembangnya khususnya di pantai Sangrama karena pantai Sangrama ini Om disini ada objek wisata terkait dengan Dolphin jadi ini lomba-lomba jadi kreasinya ke tengah laut ya pagi-pagi biasanya jam 6 nah jadi teman-teman harapan kami dengan Daipan Roto Demek ini bisa promosi tentang daerah di sini dan untuk meningkatkan ekonomi kreatif juga tentang bonsai di sini nah di samping itu jadi ombaknya di sini landai tidak keras nah dari pinggir pantai sekali kan suara ombak kedengarkan malah sepoi-sepoi sepoi-sepoi jadi sampai rokok minum kopi berokokan sepoi-sepoi luar biasa tapi dengan bawa pohon sekian 30 berapa prestasi udah dihitung berapa 30 kita bawa besetnya ada enam pohon ada selamat terima kasih sukses selalu ya besi pun hijau tapi bapak besa cukurin aja ya karena sing ada lawan Oke selesai itu Terima kasih sini ini putra anda nih penerusnya ini luar biasa Terima kasih ya udah datang ya terima kasih nanti jalan-jalan ya buat teman-teman yang belum sempat mampir silahkan tunggu Roto Demek berikutnya sebelum menuju ke demek nasional ya yang jelas kami tunggu semua teman-teman semua salam Demek sehat selalu ya mantap selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih